Sepak terjang Salamunasir di desa Curukong pada Rincang bawa perubahan pasca satu tahun menjabat Warga desa Curukong pada Rincang mengungkap sosok dan sepak terjang Salamunasir memimpin desa Agus Sabihis, warga sekitar mengatakan Salamunasir baru satu tahun menjabat sebagai kepala desa Curukong kecamatan pada Rincang, Kabupaten Serang, Banten Pada 2021, Salamunasir terpilih dalam pemilihan kepala desa atau Pilkades Meskipun baru menjabat, tetapi Salamunasir sudah membawa perubahan di desa Ini periode pertama menjadi lurah, baru satu tahun Selama memimpin baik, ramah keluarga, aktif di masyarakat, pengajian juga ada Kata Agus Sabihis, warga sekitar pada Tribun Banten.com pada Senin 13 Maret 2023 Sebelum menjadi kepala desa, Salamunasir menjabat sebagai sekretaris desa Curukong Hal ini yang membuat ia dekat dengan masyarakat Sabihis tak pernah menyangka pria yang akrab disebut Jaronana itu meninggal dihabisi nyawanya oleh Mantri S Padahal yang ia tahu Jaronana dan Mantri S tak pernah ada pertikaian Bahkan keduanya jarang bertemu dan tidak akrab Saya kaget dengar lurah meninggal dunia Karena dia kan sehat-sehat saja Sebelum meninggal menghadiri berbagai acara juga, jelasnya Sementara ketua RT desa Curukong, Bahrain Mengatakan gaya kepemimpinan Salamunasir berbeda dengan kepala desa sebelumnya Selama memimpin, ia mah terbuka terus ke masyarakat Pungkasnya Sosok Salamunasir Berikut ini sosok kepala desa Curukong pada rincang Salamunasir Salamunasir meninggal dunia di tikam jarum suntik berisi cairan obat pada Minggu 12 Maret 2023 siang Pak Kadesma aktif di masyarakat Ujar warga desa Curukong, Agus Sabihis kepada Tribun Banten.com Agus Sabihis mengaku kaget dan tidak menyangka Salamunasir yang baru menjabat kepala desa selama satu tahun meninggal dunia karena ditusuk jarum Saya kaget pas dikasih kabar istri, saya gak percaya karena Pak Kades gak sakit Ungkapnya Sebelum tewas, kata dia Salamunasir sempat dua kali menghadiri kegiatan seremonial Kegiatan pertama yakni panen raya kedelai di kecamatan Padarincang bersama Bupati Serang Ratu Tatu Casana pada Kami 9 Maret 2023 Kegiatan kedua yakni acara iktifalan atau pelulusan murid madrasa Raudatun Naja di desa Curukong pada Jumat 10 Maret lalu Kemarin juga menghadiri panen kacang kedelai sama pembukaan iktifalan, kata dia Kini rumah Salamunasir di kampung Sukamana RT4 RW2 desa Curukong Kabupaten Serang Banten terlihat sepi Rumah berwarna orange tersebut merupakan tempat kejadian perkara penusukan jarum suntik yang dilakukan oleh mantri es kepada Salamunasir Di rumah tersebut terlihat garis polisi dan jamuan air putih di atas meja depan diduga bekas pelaku pembunuhan berinisial es saat bertemu ke rumah Salamunasir Jenazah Salamunasir akan dimakamkan di kampung Curukong Masigit, desa Curukong, kecamatan Padaring, Cangkabupaten Serang dekat kediaman orang tuanya